Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku mau bikin sopi haul tentang blues Dan ini tuh bener-bener super murah banget Karena semuanya itu rata-rata di bawah 50 ribu So, bagi kalian yang penasaran Jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Disini aku order 4 baju Dan itu semuanya di satu toko di Shopee ya guys Jadi biar ongkirnya itu murah Karena pada saat itu voucher gratis ongkir aku itu udah habis Jadi aku pake ongkir Dan ini pengirimannya tuh lumayan agak jauh juga Jadi pengirimannya ini tuh dari Jawa Tengah Dan untuk nama tokonya Bakal aku kasih tau nanti di tengah-tengah video So, langsung aja kita mulai reviewnya ke baju yang pertama Ini dia guys untuk baju yang pertama Jadi nama bajunya itu adalah Nikki Blues Ini harganya sekitar Rp32.200 Jadi bener-bener murah banget Sebenernya ada sih di toko lain yang harganya lebih murah Tapi pas aku mau order ternyata kosong Jadi aku order di toko ini aja Untuk warnanya, selain warna pink yang aku order ini ada beberapa warna lainnya Nanti bakal aku taruh disini Dan menurut aku ini lumayan bagus juga sih untuk modelnya Bener-bener real pink Untuk bahannya ini bahan moss crab gitu Terus untuk keterangan bajunya ini Dia lingkar dadanya 100 cm Kemudian untuk panjang bajunya ini sekitar 65 cm Dan ini bahannya itu moss crab Dan untuk model bajunya Ini di bagian depan ada kancing 3 gini ya guys Dan menurut aku ini kayak agak miring gitu sih Penampakan bagian kancing depannya Tapi gapapa masih bagus Terus ini ada kain tambahan Jadi kayak ada layernya lagi Tapi dia gak bisa dicopot gitu Nyambung Dan untuk kancing bagian depannya juga dia Pisah gitu ya guys Jadi gak nyatu sama bajunya Terus untuk bagian belakang Dia ada kancing satu kayak gini Dan ada labelnya juga Untuk bagian tangannya Ini sama kayak kemeja-kemeja pada umumnya Ada kancingnya gitu Terus ini emang agak sedikit berantakan gitu sih guys Tapi untuk benangnya ini bisa digunting Dan untuk bagian dalemnya Ini ada obrasan gitu Dan obrasannya itu warna putih Menurut aku dengan harga segini Lumayan agak rapi sih Dan menurut aku tangannya ini Agak sedikit kurang ngepas gitu ya guys Jadi kayak ngatung gitu Tapi gapapa masih oke-oke aja Dan ini dia gambar yang udah aku cobain Oke guys kita lanjut ke baju yang kedua Dan baju kedua ini aku order sama Masih kemeja gitu ya guys Ini namanya adalah Adelia Rempel Dan ini juga aku order di toko yang sama Untuk kemejanya ini sesuai dengan namanya Jadi di bagian bawahnya itu ada rempelnya gitu ya guys Dan untuk kancingnya Dia ada gak sampai bawah gitu Jadi di tengah-tengah udah keputus sama rempelnya Jadi untuk rempelnya itu gak ada kancingnya Terus untuk bagian tangannya Ini juga masih sama kayak kemeja-kemeja pada umumnya Jadi ada kancing satunya gitu Dan untuk jahitannya menurut aku Ada beberapa yang gak rapi ya guys Jadi kayak belok-belok gitu Dan masih banyak benangnya Tapi gak apa-apa masih bisa dibuang Oh iya untuk bagian atasnya Dia gak ada kerahnya gitu ya guys Jadi kerahnya tuh kayak gini Tapi di atasnya itu ada kancingnya Jadi kalau misalnya kita pakai kerudung Kita bisa tertutup gitu Terus untuk bagian dalemnya Ini masih sama Ada obrasan juga Dan obrasannya itu warna putih kayak gini ya guys Cuman dia gak sampai ujung gitu Jadi obrasannya itu cuman di tengah-tengah aja Untuk harganya ini sekitar Rp34.960 Jadi sekitar Rp35.000 Dan ini masih di bawah Rp50.000 Untuk bahannya ini bahan wall fish gitu Dan lingkar dadanya masih sama kayak yang tadi 100 cm Kemudian untuk panjang bajunya ini Rp65.000 Dan untuk Adelia Rempel ini tuh Dia ada dua warna Yang satu lagi warna putih Tapi karena aku suka warna hitam ini Jadi aku order yang warna hitam ini ya guys Nah aku udah cobain baju ini Dan menurut aku bajunya itu pas banget Di badan aku Kalau misalnya di modelnya itu Kurang lebih kayak gini ya guys Dan kalau misalnya aku cobain Kurang lebih kayak gini Lanjut lagi ke baju yang ketiga Disini aku order algo sweater Jadi bahannya itu kayak bahan-bahan rajut gini ya guys Mirip-mirip sweater Tapi menurut aku Sweaternya ini agak tipis gitu Beda sama sweater-sweater biasanya Dan untuk harganya ini Rp37.999 Jadi sekitar Rp38.000 Ini masih di bawah Rp50.000 Untuk bahannya ini bahan rajut Kemudian ini juga lingkar dadanya masih 100 cm Kemudian untuk panjang bajunya ini 65 cm Dan ini fit to L Untuk algo sweater ini tuh Dia ada tiga warna Kurang lebih warnanya nanti bakal aku taruh disini Dan dia itu modelnya v-neck gini ya guys Untuk bagian bawahnya Dia panjang pendek itu Jadi bagian depannya itu pendek Lebih pendek dibandingkan yang bagian belakang Kemudian untuk bagian tangannya Kurang lebih kayak gini Dan aku juga udah cobain bajunya ini Menurut aku ini bajunya Bener-bener ngepas banget Di badan aku Dan kurang lebih pas aku cobain itu kayak gini Terus yang keempat yang aku order adalah Yang aku pake ini Jadi namanya itu adalah Tartan Kimono Crop Dan ini harganya kurang lebih Rp35.000 Jadi bener-bener di bawah Rp50.000 Terus untuk bahannya ini adalah Bahan wallfish Dan untuk lingkar dadanya masih sama kayak baju-baju sebelumnya Jadi 100 cm Kemudian untuk panjang bajunya Ini 65 cm Untuk modelnya ini kayak baju-baju kimono gitu ya guys Terus di bagian dalamnya ini ada talinya Jadi ada pitanya lagi Dan pitanya yang di dalam itu kecil Kemudian kalau di luar Pitanya itu agak gede gitu ya guys Dan kurang lebih kalau misalnya dipake Modelnya itu kayak gini Jadi silang gitu Terus untuk bagian tangannya Ini juga tangannya polos-polos aja Jadi dia gak ada Gak ada kancingnya kayak kemeja-kemeja sebelumnya tadi Jadi masih polos-polos aja Terus untuk bagian dalamnya juga ini ada obrasan gitu ya guys Menurut aku ini jahitannya rapi Dan lebih rapi dibandingkan baju yang sebelumnya tadi Untuk warnanya ini ada 4 warna Jadi yang aku order ini adalah warna coklat Dan semua baju yang aku order di toko tersebut Itu adalah all size fit to L Jadi gak ada size S, M Jadi semuanya itu adalah all size Di antara semuanya ini Yang paling aku suka adalah Baju yang tartan kimono ini Karena menurut aku agak pas banget gitu Di bedan aku Dan kurang lebih Kalau aku cobain itu kayak gini Nah guys itu tadi adalah Unboxing atau review aku Tentang baju di Shopee Yang harganya itu di bawah Rp50.000 Dan di antara keempat ini Di antara keempat ini Yang paling aku suka banget Itu adalah yang aku pake sekarang ini Dan yang Adelia Rempel ini Kenapa aku suka banget? Karena menurut aku Dibandingkan yang dua tadi tuh Kayak pas banget di badan aku Udah gitu jahitannya bener-bener rapi Rapi banget sih Apalagi yang tartan kimono ini Tapi aku juga tetep suka sih Sama keduanya ini Walaupun agak kurang pas gitu Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk di like Dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga Untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku And see you on my next video Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax